Mengaku sebagai anggota BNN, empat pria ditangkap saat menculik dan menyandara remaja di Depok, Jawa Barat. Keempat pelaku meminta uang tebusan kepada orang tua korban sebesar puluhan juta rupiah untuk membebaskan korban. Empat pelaku penculikan dan penyandaraan yang terbukti sebagai anggota Badan Narkotika Nasional Gadungan hanya tertunduk malusat digiring oleh petugas BNN di gedung BNN Cawang, Jakarta Timur. Penangkapan berdasarkan laporan dari orang tua korban yang menanyakan kepada anggota BNN bahwa putranya ditangkap. Namun saat dikonfirmasi, BNN tidak melakukan penangkapan terhadap korban. Anggota BNN gadungan ini meminta uang tebusan kepada orang tua korban hingga puluhan juta rupiah dan mengatakan bahwa korban pengguna narkoba. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa airsoft gun, tanda anggota BNN palsu, mobil dan telepon genggam. Kami bekerja sama dengan keluarga dan orang tua untuk melakukan pengungkapan dan pengejaran terhadap para pelaku. Kemudian pada malam tadi, semuanya sudah kita lakukan penangkapan dan juga menyita beberapa barang bukti yang mereka gunakan untuk melakukan aksinya. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran terlirik ke hutang. Kini kasus penculikan dan penipuan tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!